Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya dan channel saya Agustian Kamal pada kesempatan kali ini saya akan coba membuat video tutorial bagaimana cara membuat dual boot Windows 10 dan kali Linux pada PC berbasis bios UFI dan harddisk dengan inisial GPT pertama-tama anda booting terlebih dahulu ke Windows 10 pada Windows 10 anda bisa buka file explorer kemudian anda klik kanan pada disk PC kemudian klik manaj pada komputer manajemen anda klik pada disk manajemen selanjutnya anda klik partisi terakhir yang ada pada harddisk PC atau laptop anda pada partisi terakhir tersebut anda klik kanan kemudian shrink volume kemudian pada enter space anda isikan kapasitas yang akan anda gunakan untuk Linux di sini saya akan menggunakan 100 GB jika dalam MB yaitu 1024 00 MB kemudian klik shrink maka akan terbuat sebuah partisi unallocated sebesar 100 GB jika selanjutnya anda bisa close komputer manajemen kemudian anda juga butuh multiboot installer pada kesempatan kali ini saya menggunakan multiboot USB installer pentoy bagi anda yang belum bisa membuat multiboot USB installer dengan pentoy anda bisa cek video tutorialnya di channel saya atau anda bisa cek link videonya pada deskripsi video ini pada pentoy saya sudah menyiapkan ISO dari kali linux jika semua sudah siap teman-teman bisa restart Windows 10 setelah PC berhasil di restart teman-teman tekan delete atau F2 atau F11 atau F12 untuk masuk ke bios sesuaikan dengan tombol untuk masuk ke bios pada PC atau laptop teman-teman pada bios teman-teman set boot priority atau plus boot ke USB drive pen toy setelah berhasil di boot ke USB pen toy anda pilih ISO kali linux kemudian pada menu kali linux anda bisa pilih live system yaitu pilihan pertama atau start installer disini saya langsung memilih star installer selanjutnya pada pemilihan bahasa teman-teman sesuaikan dengan kehendak teman-teman kemudian klik continue pada pemilihan location sesuaikan dengan kehendak teman-teman kemudian klik continue pada keyboard layout sesuaikan dengan kehendak teman-teman kemudian klik continue selanjutnya untuk hostname sesuaikan dengan kehendak teman-teman kemudian klik continue untuk domain name sesuaikan dengan kehendak teman-teman kemudian klik continue untuk new user sesuaikan dengan kehendak teman-teman kemudian continue untuk username sesuaikan dengan kehendak teman-teman kemudian continue untuk password silahkan isi sesuai dengan kehendak teman-teman selanjutnya pada konfigurasi clock sesuaikan dengan kehendak teman-teman kemudian continue selanjutnya tahap ini adalah tahap yang paling penting untuk membuat dual boot teman-teman masuk ke manual kemudian enter selanjutnya teman-teman arahkan ke posisi harddisk teman-teman di sini untuk USB terdeteksi sebagai SDA dan harddisk terdeteksi sebagai SDB teman-teman pada harddisk arahkan ke free space kemudian enter pada create a new partition kemudian isikan 4GB 4GB di sini digunakan untuk swap jadi idealnya dua kali kapasitas RAM yang digunakan pada PC teman-teman misalkan RAM teman-teman 2GB maka inputkan 4GB kemudian continue kemudian pilih continue selanjutnya pada use as teman-teman pilih ke swap area kemudian pilih ke don setting up the partition maka swap partition telah dibuat dengan kapasitas 4GB selanjutnya teman-teman arahkan ke free space kemudian enter kemudian enter pada create a new partition kemudian gunakan sisa dari partisi yang ada kemudian klik continue pada use as teman-teman bisa pakai ext4 pada main point pastikan root kemudian teman-teman arahkan ke don setting up the partition kemudian enter maka akan terbuat partisi untuk root jadi partisi swap sebesar 4GB atau 2x RAM yang digunakan kemudian sisanya digunakan untuk root sementara untuk partisi fi ikut pada boot fi yang terdapat pada window setelah semua siap dari boot fi kemudian partisi swap kemudian partisi root teman-teman bisa finish partition and read change to disk kemudian pada tahap ini teman-teman pilih yes selanjutnya dikarenakan pada kesempatan kali ini saya tidak menggunakan internet maka saya memilih no kemudian continue setelah instalasi complete teman-teman klik continue ketika PC berhasil di restart maka anda akan ditampilkan menu gerob dari kali linux di mana pada menu tersebut ada pilihan booting ke kali linux kemudian ada pilihan advance kali linux kemudian ada pilihan booting ke window boot manager pertama-tama kita tes booting ke kali linux kemudian teman-teman inputkan username dan password teman-teman kemudian enter untuk login jika desktop environment dari kali linux berhasil ditampilkan maka proses instalasi kali linux berhasil selanjutnya kita tes booting ke Windows 10 pada menu gerob kali linux pada menu gerob kali linux anda pilihan ke Windows boot manager jika Windows 10 berhasil di booting maka proses pembuatan dual boot berhasil jika Windows 10 berhasil di booting maka proses pembuatan dual boot berhasil bagaimana cara membuat dual boot Windows 10 dan kali linux pada PC berbasis BIOS UFI dengan hard disk inisial GPT mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video tutorial kali ini jika ada yang kurang jelas silahkan tinggalkan komentar semoga video ini bermanfaat jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar saya lebih semangat membuat video-video berikutnya akhir kata saya ucapkan terima kasih sampai jumpa di video-video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati